Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, Partai Nasdem berduka atas ditetapkannya menkominfo sebagai tersangka dugaan korupsi. Apalagi, ini bukan merupakan pertama kalinya seorang sekjen Nasdem terjerat kasus korupsi. Paloh menyampaikan, Nasdem berada dalam suasana penuh keprihatinan dan kesedihan. Menurut dia, kesedihan itu sulit untuk ditutupi dan disembunyikan. Namun, Paloh menekankan, kasus yang menjerat pleit harus dilalui. Dalam jumpa pers tersebut, para elit Nasdem tampak berdiri berjejer di sebelah Paloh. Wajah para petinggi Nasdem itu pun terlihat sedih. Sesekali mereka menundukkan kepala. Paloh menegaskan, sikap Nasdem tidak pernah berubah, yakni akan selalu berada di garda terdepan untuk menegakkan prinsip hukum yang berkeadilan. Saya memahamin, sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahamin, kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini, kepada Sekretaris Jenderal TPP Partai Nasdem. Saudara kami, Joni Plath. Saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.